Halo guys, pedangdut cantik Zaskia Gotik, baru saja ditinggal nikah oleh mantan pacarnya, Arya Fitriansah alias Rian, yang menikahi seorang selebgram cantik, dengan ribuan follower. Rika namanya, dan bersamaan dengan itu, Zaskia Gotik, yang sebelumnya juga pernah gagal menikah, dengan Vicky Prasetyo itu, menulis unggahan pilu di Instagram guys. Begini bunyinya, udah kepingin ada yang selalu temenin hidup aku ya Allah, aku butuh seseorang, yang selalu ada di kala aku membutuhkan, aku lelah ya Allah, dengan semua ini, harus sampai kapan? Aku ingin bahagia, aku masih pantas bahagiakan ya Allah, tulis Zaskia Gotik. Kisah berawal dari pengusaha yang juga mantan kekasih Zaskia Gotik, Rian, yang memposting foto pernikahan di akun Instagramnya. Lewat fitur Instagram Story, dia mengunggah foto pernikahannya, dengan sosok wanita cantik. Sebelumnya, sosok Rian sempat warawiri di televisi, lantaran ia menjalin hubungan khusus dengan Zaskia Gotik. Namun, hubungan keduanya, justru kandas, padahal, sempat dikabarkan, akan kejenjang pernikahan. Kala itu, baik Zaskia Gotik maupun Rian, enggan membeberkan, alasan mereka putus cinta, hingga beberapa waktu kemudian, Zaskia Gotik menyebut, alasan putus dengan Rian, karena faktor keluarga. Kemudian, Zaskia pun digosipkan dekat dengan beberapa pria, salah satunya artis India Sakti Arora, dan yang terbaru, Gotik digosipkan dekat dengan, salah satu peserta de Asia asal Filipin, Renz Fernando. Namun, Zaskia membantah, dan mengakui, kalau dirinya sudah memiliki pacar, namun, bukan dari kalangan selebritis. Lantas, mengapa Zaskia curhat di media sosial, mengenai keinginannya, untuk segera menikah? Benarkah hubungan Zaskia dengan kekasihnya itu kini mulai retak, ataukah ini sebuah kode? Yang ditujukan untuk kekasihnya itu, agar segera meminangnya. Semalam, ukrip ajalah, ketemu Zaskia Gotik, dan berikut ini, klarifikasi dari Zaskia Gotik, mengenai postingan galaunya itu ges. Itu curhatan galau. Biasalah, namanya perempuan kan, kalau lagi, apalagi ga enak kan pasti, doain aja yang terbaik. Pengen nikah ya pastilah, cuma kan, belum ada jodohnya gitu. Sudah ada, tapi kan, belum nyampe-nyampe. Jadi ya, doain aja lah yang terbaik. Kalau yang sekarang, gimana? Apa? Kalau yang sekarang, ini yang lagi dijalanin? Gak gimana-gimana, lagi jalanin aja. Sampai, sampai titik menentukan penguntung masa depan. Ya, omongan udah ada, tapi ya, belum ini lah, ga tau. Nomornya, doain aja lah. Insya Allah, mudah-mudahan pengennya lebih cepat, lebih baik ya. Namanya juga kita lihat ibadah ya. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Untuk penganan dari keluarga, alhamdulillah ga ada. Cuma aku, aku nyanyi sendiri gitu. Kalau dia sudah baca belum, kalau curhatan yang disini? Ga tau. Curhatan hati aja. Perasaan. Ya, pengen lah punya seseorang yang digala kita kan, ada up and down-nya ya, perasaan itu. Jadi, kalau lagi down, pengen ada seseorang yang selalu ada, stand by, dengerin curhatan gitu. Itulah pokoknya. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan lah dikasih cepat. Ya, iya, iya. Pokoknya didoain yang terbaik aja buat Rian sama Rika ya. Gak aja. Tapi enggak, itu dateng gak sih ke Rika? Gak bisa, gak bisa dateng. Diundang, diundang. Tapi enggak bisa dateng. Tapi enggak kasih, kasih apa namanya itu? Kirimin karangan bunga sih, kasih ucapan gitu. Baik banget sama keluarganya juga baik. Masih baik kalau sama Rian mah. Istrinya enggak? Kalau istrinya mungkin kenal saya. Jelas enggak sih yang ditinggal nikah duluan? Apa? Jelas enggak sih? Enggak lah, kan berarti udah ada jodohnya gitu. Siapa tau kan nak nikah, terus ntar enggak juga nikah tahun depan. Amin. Lain ya? Enggak, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya sama dia kan. Hubungannya adalah Yeneng sama pasangan, Neng. Masalah internal lah, ada lah. Sindiran juga? Sindiran, sindiran. Supaya dia... Ada lah pokoknya. Artis juga? Enggak, enggak. Udah doain aja ya, udah. Udah, assalamualaikum. Kenal. Kalau Lorenz Fernando yang dijodoh-jodohkan gimana? Tidak, hati. Enggak, enggak. Udah, assalamualaikum.